Misalkan kita menemukan soal seperti ini, dikatakan di soal bahwa hari pertama Muna menyisihkan uang sakunya untuk disimpan sebesar Rp1.000, kemudian hari berikutnya Rp2.500, hari ketiga ia sisihkan uang sakunya sebesar Rp4.000. Kemudian pertanyaannya, pada hari keberapakah jika Muna menyisihkan uang sakunya sebesar Rp37.000? Kita perhatikan di sini, pertama Rp1.000, hari kedua Rp2.500, kemudian hari ketiga Rp4.000. Kita perhatikan, di sini pada soal ini, urutan pertama, kedua itu selisihnya adalah Rp1.500, kemudian untuk kedua dan ketiga selisihnya sama, Rp1.500. Jadi, dari sini bisa disimpulkan bahwa urutan angka ini memiliki pola yang sama, yaitu Rp1.500 di sini, ini Rp1.500, dan apabila ada Rp4 nanti akan juga memiliki selisih atau ditambah dengan Rp1.500. Nah, karena barisan ini atau urutan angka ini memiliki pola yang sama, maka urutan angka ini disebut dengan barisan aritematika. Jadi, karena ini barisan aritematika, maknanya ini adalah U1, kemudian ini adalah U2, kemudian ini adalah U3, dan seterusnya sampai UN. Nah, di sini kita disuruh untuk mengetahui pada hari keberapa Muna menyisihkan uangnya sebanyak Rp37.000. Jadi, dengan menggunakan rumus barisan aritematika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 B, A adalah U1 atau barisan awal, jadi A-nya adalah ini, kemudian B adalah selisih. Jadi, rumus untuk selisih yaitu U2 dikurang U1, U2-nya adalah Rp2.500, dikurang U1-nya adalah Rp1.000, jadi B-nya adalah Rp1.500, jadi kita langsung masukkan saja. Di sini, UN-nya yaitu Rp37.000, yang ingin kita ketahui adalah N-nya, nilai N-nya. Jadi, di sini A-nya tadi sesuai yang sudah kita ketahui adalah Rp1.000, kemudian ditambah N dikurang 1 B-nya adalah Rp1.500. Kita perjelas di sini, jadi di sini Rp37.000, Rp1.000-nya kita pindah ruaskan, dikurang Rp1.000, minus karena pindah ruas, sama dengan N kurang 1 dikali dengan Rp1.500. Sekarang kita operasikan, Rp37.000 dikurang Rp1.000, yaitu Rp36.000 sama dengan N kurang 1 dikali Rp1.500. Kemudian kita buat seperti ini, N kurang 1 sama dengan Rp36.000 per atau dibagi Rp1.500. Atau hasilnya yaitu di sini, N kurang 1 sama dengan Rp36.000 dibagi Rp1.500, yaitu Rp24.000 sehingga N sama dengan Rp24.000 ditambah 1. Kenapa tambah 1? Karena ini minus satunya pindah ruas. Jadi, N sama dengan Rp24.000 tambah 1 sehingga N sama dengan Rp25.000. Jadi, Muna menyisikan uang sakunya sebesar Rp37.000 pada hari ke-25. Sampai jumpa di video berikutnya.